Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dikabarkan hilang setelah perahu yang digunakannya dihantam gelombang tinggi. Seorang nelayan di pantai indah Mukomuko ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban jiwa kembali terjadi di perairan laut pantai Mukomuko. Salah seorang nelayan asal pantai indah Mukomuko, PIM, Kelurahan Kota Jaya. Kecamatan Mukomuko bernama JY usia 50 tahun ditemukan meninggal dunia oleh warga bersama tim gabungan pada Senin 1 April 2024 sekitar pukul 3 lewat 15 waktu Indonesia Barat dini hari. Sebelumnya korban dikabarkan hilang di perairan laut Mukomuko pada Minggu 31 Maret 2024 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat siang. Hal ini setelah perahu Jokong miliknya terbalik setelah dihantam gelombang tinggi pada saat korban akan menepi ke muara pantai indah Mukomuko. Kepala BPBD Kabupaten Mukomuko Rupi Irwandi mengungkapkan setelah mendapat informasi dari warga pada Minggu 31 Maret 2024 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat siang. Dikabarkan hilang di tengah laut setelah perahu Jokong miliknya terbalik setelah dihantam gelombang tinggi. Pihaknya langsung mengerahkan tim gabungan untuk penelusuran pencarian korban. Rupi mengimbau para nelayan untuk selalu berhati-hati pada saat melaut karena gelombang di perairan laut Mukomuko cukup tinggi. Tim Liputan TVR Mukomuko melaporkan.